Halo teman-teman, kali ini ada tensimeter Omron HEM7130 yang error E1 Ini tidak berbeda jauh dari tensi-tensi yang sudah saya bahas sebelumnya Ya, muncul kode E1 Ini saluran keman setnya sudah saya tutup seperti ini Dan masih muncul kode E1 Ini artinya ada kebocoran di dalam unitnya Ini mansetnya tidak apa-apa Ini unitnya yang bermasalah Oke teman-teman, langsung saja saya bongkar alatnya Teman-teman, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya Terima kasih Nah ini setelah kedua skrup dilepas Panel depannya dicongkel dengan obeng minus seperti ini Hati-hati, jangan sampai pecah Oke, lalu lepaskan satu skrup pengikat plok bagian dalamnya Oke, setelah itu lepaskan kedua pengait ini Ini caranya ditekan dari bagian tempat baterainya Seperti ini Ya, sudah terlepas pengaitnya Oke, setelah itu lepaskan konektor mansetnya Lalu ada konektor adapternya Ini hati-hati kabel LCD-nya ya teman-teman Jangan sampai sobek atau terputus Ya Lalu angkat bagian dalam dari tempurungnya Nah, ini bagian dalam unitnya Ini ada selang-selangnya Ya Ini terlihat tidak ada masalah Selangnya kelihatannya masih bagus Ya Ini bagian dalam menuju ke sensor Ini ada pompanya Oke, saya tes dulu pompanya Ini pompanya terdengar masih bagus Ya Masih oke Ini kemungkinan katup udaranya yang Tidak bisa menutup ya Di sini tempatnya Ya, ini hati-hati LCD-nya Jangan sampai jatuh Ya, itu di bagian dalam ada katup udaranya Saya lumasin saja dengan Oli seperti ini Ya, sambil dilumasin Ini di tekan-tekan bagian katupnya Sehingga katupnya itu bisa Lancar pergerakannya ya Atau teman-teman bisa juga semprotkan Sedikit WD ke katupnya ya Oke, teman-teman Ini saya coba tes dulu Nah, ini tekanannya sudah terlihat teman-teman Berarti katup udaranya yang bermasalah Ya, sudah bagus tekanannya Oke, untuk lebih pastinya Saya tes dengan menggunakan Mansetnya Ya, ini tekanannya sudah terbaca Oke, teman-teman Saya langsung saja rakit alatnya kembali Oke, teman-teman Oke, teman-teman Jadi, kebocoran itu pada katup udaranya Katup udaranya yang tidak bisa menutup Oke, teman-teman Demikianlah video ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Jangan lupa like dan subscribe-nya Terima kasih Oke, teman-teman